Apa yang akan saya sampaikan, 4 hal ini adalah sesuatu yang sering banget ya, sering banget dialami. Tujuan saya adalah baik, agar teman-teman para perantau, Anda punya masa depan yang jauh lebih baik, tidak kena jebakan Batman salah kaprah ya. Pertama, alasan bekerja merantaunya sebagai TKW adalah untuk sukses. Secara fakta, Bapak-Ibu, pekerjaan sebagai TKW tidak bisa kita bilang membawa kesuksesan. Kalau perubahan hidup, ya dari nggak punya rumah, jadi punya rumah. Bagi kita yang pendidikannya mungkin SMA ke bawah, bisa punya gaji 4 juta, 5 juta, 6 juta, bahkan lebih dari 8 juta. Padahal ijazah SMA ke bawah, di mana kalau itu di Indonesia kan nggak mungkin ya. Nah, tetapi itu menurut saya adalah untuk pertamanya merubah nasib, tetapi lama-lama hanya bertahan hidup. Dan akhirnya ujungnya bisa kehilangan lagi semua yang sudah diperjuangkan. Kenapa? Pekerjaan sebagai TKW itu ada ujungnya. Ketika sudah selesai, bekerja merantau, dia pulang. Punya usaha yang penghasilannya jauh di bawah gajinya dulu waktu merantau. Dan itu hanya untuk bertahan hidup saja. Pada saat kemudian ada keluarga yang sakit misalnya, masuk rumah sakit misalnya, ya sudah. Kebunnya, sawahnya, ujung-ujungnya kendaraannya, ujung-ujungnya rumahnya. Hasil belasan tahun merantau. Hilang semalam. Jadi ya, untuk dibilang sukses itu tidak. Karena sukses adalah sesuatu yang berkesinambungan. Berkesinambungan terus-menerus. Padahal pekerjaan sebagai TKW ada batas. Ada selesainya. Selesainya kapan? Ya, finish contract itu. Beberapa dari Anda mungkin memperpanjang lagi. Cari kontrak baru lagi. Tapi beberapa dari Anda yang sudah lanjut usia, selesai. Nah, dan ketika di Indonesia tidak punya penghasilan lagi, atau penghasilannya di bawah gaji, ya. Pada saat nanti kena pukulan yang tidak kita inginkan, pukulan kesehatan, harus masuk rumah sakit, semuanya itu bisa habis. Yang berikutnya adalah, bagaimana kita bisa menganggap seseorang sukses? Kalau hanya diukur dari harta benda saja, pekerjaan sebagai TKW, itu justru pekerjaan yang membuat rusaknya hubungan keluarga. Hubungan ibu dan anak yang makin renggan. Suami istri yang makin renggan. Hubungan orang tua dan anaknya maupun anak dan orang tuanya yang semakin renggan. Karena tidak pernah lagi bisa bertemu, berkumpul, memberikan kasih sayang, ngobrol, ma'am bareng, hari raya bareng, ulang tahun bareng, tahun baru bareng, sakit dirawat dengan kasih sayang, waktu rapotan dirayakan bersama-sama. Itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur seseorang dikatakan sukses hanya dari satu sisi, yaitu maferi saja. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, anak-anak sekolah di sekolah yang bagus. Tapi hubungan rusak, karena tidak pernah bersama-sama. Itu menurut saya bukan sukses. Jadi justru kalau menurut saya, semakin lama orang merantau sebagai TKW-TKI, justru semakin tidak sukses. Gaji yang tetap, kebutuhan naik, defisit ya, kekurangan. Maka hutang, numpuk, bukan gali lubang, tutup lubang, tapi gali lubang, nambah lubang, nambah hutang. Hubungan yang semakin renggang, ibu anak, pasangan, orang tua, perselingkuhan makin sering terjadi, perceraian makin banyak terjadi, anak pergaulan bebas, apakah itu bisa dikatakan sukses hanya karena tadinya nggak punya rumah, jadi punya rumah karena merantau. Jadi kalau mau sukses, justru bukan bekerja sebagai TKW. Walaupun kita awalnya sebagai TKW memulai kesuksesan kita. Kedua, alasan TKW mau pulang, satu, karena sudah capek, sudah bosen, kangen sama anak, kangen sama pasangan, kangen sama orang tua. Yang kedua, adalah karena disuruh oleh keluarga, diminta atau disuruh oleh anak-anak, diminta atau disuruh oleh suami. Menurut saya ini benar-benar fatal. Salah kaprah, dan nanti ujungnya adalah penderitaan. Kalau alasan Anda mau pulang karena sudah capek, bosen, kerja, kangen keluarga, kenapa nggak dari dulu-dulu? Apakah butuh waktu 10 tahun merantau, terpisah dari keluarga, baru muncul rasa kangennya, baru merasa capek? Bagi saya sendiri, saya 2 hari pisah sama anak, sudah capek saya. Sudah kangen saya, tidak perlu nunggu 20 tahun, 2 hari aja saya keluar kota, saya sudah kangen sama anak-anak. Sudah pengen pulang, saya nggak perlu waktu 20 tahun baru merasa capek, bosen. Jadi, itu tidak masuk akal. Yang kedua tadi, alasan saya mau pulang, karena disuruh anak. Disuruh anak. Diminta anak. Anak saya meminta, mama pulang. Suami saya meminta, yang pulang. Pertanyaan saya buat teman-teman yang mau pulang. Apakah Anda pulang, Anda bisa memiliki nafkah minimal seperti gaji Anda? Seandainya hari ini, Anda merantau, dan gaji TKW Anda adalah 6 juta. Apakah ketika Anda pulang, Anda akan punya penghasilan 6 juta? Dari usaha apapun yang Anda kerjakan di Indonesia? Alasan kita merantau, bukan karena kita tidak disuruh pulang sama anak, tidak diminta pulang sama keluarga. Alasan kita tetap merantau sampai puluhan tahun, karena kita butuh gajinya. Kalau gaji kita 6 juta, ya kita butuh 6 juta itu. Untuk sekolah anak, ketika mereka ada yang sakit, biaya bangun rumah, biaya motor, pajak, beliin handphone, pulsa, sembako, listrik. Oke, banyak sekali. Apakah kalau Anda nanti pulang, Anda akan punya penghasilan seperti gaji Anda hari ini lewat usaha Anda? Jadi saya ngeceknya gini aja. Anda bilang sama ibu Anda, orang tua Anda, atau anak-anak, atau suami, siapapun yang meminta Anda pulang. Anda katakan, coba sekarang 3 bulan ini saya tidak kirim gaji saya. Kalian bisa hidup tidak? Seandainya selama 3 bulan berturut-turut, Anda tidak kirim gaji Anda ke Indonesia, dan keluarga Anda tetap bisa hidup dan menjalankan kehidupan dengan normal seperti kalau Anda mirip, ya Anda silahkan pulang. Berarti Anda sudah punya usaha apapun yang menghasilkan sama seperti gaji Anda dan membuat keluarga roda kehidupan terus berputar. Tapi, jika Anda stop gaji 3 bulan Anda dan di Indonesia kejan-kejan semuanya, sudah bisa dipastikan bahwa kalau Anda pulang, ya seperti itulah kondisinya. Walaupun sekarang mereka minta, Mama pulang. Mama pulang aja udah, pulang aja, Ma. Ya oke, kita latihan ya, kita latihan dulu sebelum Mama benar-benar pulang, kita latihan dulu. 3 bulan Mama tidak akan kirim, 1 rupiah pun, 1 rupiah pun gaji Mama. Kalau kalian bisa hidup 3 bulan tanpa gaji Mama, 1 rupiah pun, baru Mama berani pulang. Kalian bisa sekolah, tetap bisa bayar listrik, makan tetap oke. Kalau sakit 3 bulan ini pasti ada yang sakit juga kan, urusan rumah sakit pasti ada lah gitu ya. Walaupun kita gak pengen, tapi 3 bulan itu ada aja gitu ya. Nah, kalau semuanya lancar selama 3 bulan ini, baru Mama nanti bulan ke-4 bulan. Dan kita sudah bisa tebak, kita bisa buka, kecang-kecang semuanya. Baru minggu pertama, gak digerimit kita juga, kecang-kecang. Yang ketiga, ada anaknya yang sudah menikah gitu ya, misalnya anak nomor 1 sudah menikah. Oh iya Pak, anak saya yang pertama sudah menikah. Ada nada klong, bangga, sebuah tada kutip prestasi dari orang tua yang sudah bisa menikahkan anaknya. Kebanggaannya adalah karena menikahkan anaknya. Nah teman-teman, saya kasih tahu tentang hal ini. Jika kita selalu mendasarkan pernikahan hanya pada usia, based on age, bukan berdasarkan kemapanan ekonominya, kemandirian ekonominya, maka yang terjadi adalah apa? Dia menikah, pekerjaan masih gak karuan, ketika punya anak-anak, Anda punya cucu artinya, sudah mulai lahir anak-anak, ini gimana sekolahnya? Gimana biaya imunisasi? Gimana beli susunya? Dan hal terakhir adalah, ini poin keempat ya, empat hal yang sering teman-teman dikaui selama perang. Ketika teman-teman merencanakan nanti pulang, berpikir bahwa nanti pulang, lalu Anda berpikir akan buka usaha. Selalu saja jawabannya itu adalah jawaban yang duga-duga tanpa survei. Yakin boleh, saya suka dengan keyakinan. Tapi kalau udah urusan tentang nafkah, Anda jangan cuma yakin tanpa dasar. Nanti saya mau pulang, saya tanya, sekarang ini berapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga mu selama Mbak merantau? Ya, minimal 3 juta setiap bulan harus saya kirimkan. Baik, kalau begitu, nanti Anda kalau pulang, minimal harus punya penghasilan seperti itu, kan? 3 juta dari usaha Anda apapun. Nah, lalu, apa usahamu? Dan dia menyampaikan usaha-usaha yang menurut saya, itu usaha yang hanya menghasilkan uang. Tapi bukan dengan jumlah minimal gajinya. Jadi usaha yang disampaikan, yang dibayangkan, yang nanti dibayangkan dia nanti di Indonesia akan buka usaha. Ya, menurut saya halu banget. Dalam kehidupan kita, kita bukan cari uang. Tetapi kita sudah tahu jumlah nominal, rupiahnya berapa yang harus dihasilkan. Apakah kalau Anda hanya digaji kerja di luar negeri? Anda mau? Kamu mau kerja di luar negeri? Nanti dapat gaji loh. Dapat uang tiap bulan. Anda terus berangkat, tahunya sampai di sana cuma digaji seribu rupiah. Gimana? Mau nggak? Jadi bukan masalah cari duit. Bukan masalah dapat uang. Berapanya. Itu yang paling penting. Nah, banyak sekali teman-teman yang berpikir hanya kerja di Indonesia nanti. Kalau Anda sudah pulang, usaha-usaha yang bertanda hanya menghasilkan uang. Pertanyaannya, berapa jumlahnya? Apakah Anda sudah bisa memastikan jumlahnya sama dengan gaji? Keempat hal yang sering teman-teman TKW salah kaprah ini. Sebenarnya kalau Anda mau membuka hati Anda untuk lebih rendah hati, sebenarnya Anda tahu. Lewat TNC inilah jawabannya. Ya, 80 lebih. Karena kan di tim Winners yang sudah sukses dan bertiga. Semua orang butuh produknya. Semua orang butuh penghasilannya. Semua itu jika Anda gunakan untuk impian Anda, maka Anda di Indonesia dalam kondisi yang sejati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!